Intro Jenazah istri Lija Spasojevik Leli Arief Spaso akan diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Badung Bali Rabu 20 November 2019 siang Gabriel Budi agen Spaso menjelaskan Jenazah akan diterbangkan ke Jakarta siang ini pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah Gabriel mengatakan baru saja menghubungi Lija Spaso dan mendapatkan kabar terkini Untuk diketahui Leli Spaso meninggalkan dua orang putra putri bernama Dragon Spasojevik yang berusia 5 tahun dan Irina Spasojevik yang berusia 2 tahun Leli menderita sakit di bagian paru-paru berdasarkan informasi yang dihubung di Ribun Bali dari para pemain Bali United Semoga istri Spaso tenang di surga bersama Tuhan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan sejati oleh Tuhan Amin, amin Kata penyerang Bali United, Yabe Sroni Yabe Sroni menambahkan informasi yang diketahui dari rekan pemain Bali United Istri Spaso menderita sakit di bagian paru-paru Leli Spaso atau Leli Arief Spaso meninggal dunia setelah dirawat intensif di rumah sakit Siloam San Saturut Kota, Bali Selasa 19 November 2019 Gabriel Budi mengatakan bahwa benar dua hari lalu istri Spaso terpaksa dilarikan ke ICU RS Siloam Bali dan mendapat perawatan intensif Menurut dia dua hari lalu istri Spaso sempat masuk ICU Namun kabarnya sudah baikkan Sebelumnya kabar ini diposting di akun Twitter anak Makassar 20 November 2019 Pukul 6.07 waktu Indonesia Tengah Yang berbunyi innalilai wainailai rejiun Turut berduka atas berpulangnya Nuzliya Ramdhani Arief et Leli Arief Istri dari Ilijia Spasocevic Terkait meninggalnya istri Spaso ini pun juga telah sampai ke telinga owner Bali United Peter Tanuri Rabu 20 November 2019 pagi Peter Tanuri langsung menghubungi semua elemen manajemen Bali United Dan Peter Tanuri membenarkan informasi tersebut Peter Tanuri sempat terkejut mendengar kabar duka ini Karena ia tidak tahu kondisi keluarga Spaso beberapa hari ini